Halo semuanya, selamat datang di Enviclopedia volume ke-3. Kali ini Enviclopedia bakalan hadir dalam bentuk podcast yang pastinya bakalan seru banget karena kita bakalan bahas sesuatu yang kayaknya lagi diomong di mana-mana ya, Kak ya. Iya betul banget Yov, dan di Enviclopedia kali ini kita akan membahas mengenai status fly ash dan bottom ash. Sebelum kita lanjut membahas babah, kita bagian perkenalan diri dulu nih. Nah, perkenalkan nama aku Talitha Zafira dari ITL19 dan... Aku Yovita dari ITL20, dan di sini aku bareng-bareng sama Kak Talitha. Kita bakal tanya-tanya langsung sama dosen hukum lingkungan ITL, yaitu ada Pak Ika Bagus, Tiam Bada. Selamat sore Pak Ika, bagaimana nifat kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak, sangat sehat. Alhamdulillah, boleh cerita sedikit nggak nih Pak lagi, sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk menyiapkan UTS. Iya, UTS nih. Soal terutama ini. An UTS. Iya. Yang lain sih ya, sibuk pekerjaan. Karena memang kewajibannya bekerja begitu ya. Kalau kalian kan kewajibannya kuliah. Iya. Oke, mungkin langsung aja kali ya Pak. Iya, silahkan. Silahkan. Nah, belakangan ini kan perubahan status fly ash dan bottom ash dari B3 menjadi non-B3 gitu ya, ramai disebut di media masa. Nah, sebetulnya apa sih faba itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan mengenai fabanya dulu. Oke, jadi faba itu singkatannya dulu ya. Faba itu fly ash, sedangkan fly itu bottom ash. Itu merupakan by-product begitu ya. Jadi pembakaran yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Yang kemudian akan menghasilkan debu terbang begitu ya. Debu terbang itulah yang disebut sebagai fly ash, sedangkan yang tidak terbang itu yang disebut sebagai bottom ash. Dan memang keduanya itu terproduksi secara bersamaan pada saat batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar untuk kegiatan tertentu ya. Terutama yang banyak menggunakan adalah kegiatan industri yang menggunakan boiler. Boiler yang bahan bakarnya menggunakan batu bara. Jadi secara umum begitulah tambah. Kalau dari karakteristiknya sendiri gitu ya Pak, karena fly ash dan bottom ash ini sendiri berbeda, apakah ada perbedaan karakteristik juga gitu Pak? Secara fisik ya, bahwa fly ash itu memiliki beberapa jenis yang lebih ringan ya dibandingkan dengan bottom ash. Sehingga kenapa dia sifatnya cenderung dalam tanda kutip terbang begitu ya. Artinya dia lebih mudah untuk, lebih sulit untuk mengendap begitu dibandingkan dengan bottom ash. Sehingga karakteristik fisiknya dan karakteristik kemikalnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, jadi karbon merupakan unsur utama daripada fly ash dan bottom ash. Oke Pak, fly ash dan bottom ash ini kan tadi Pak Ika bilang dikeluarkan atau diemisikan dari kegiatan produksi batu bara. Itu apakah benar-benar dari produksi batu bara aja atau bisa diemisikan dari produksi yang lain juga atau enggak ya Pak? Sebenarnya bukan produksi batu bara ya, artinya bahwa batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar. Jadi artinya batu bakar, batu bara itu dibakar begitu ya, dibakar. Yang setiap pembakaran kan akan menghasilkan sisa gitu ya, pembakaran apapun yang saya kira akan menghasilkan sisa yang berupa abu. Berupa abu, abu itulah kebetulan di batu bara itu ada yang tadi yang sifatnya fly dan ada yang sifatnya di bottom begitu ya. Tapi sama-sama dia disebut sebagai ash, sebagai abu. Jadi fly ash dan bottom ash itu adalah sisa batu bara yang sudah dibakar begitu ya. Jadi pada saat kita membakar sesuatu dalam suhu yang tinggi tentu saja nanti akan menghasilkan abu. Dan itu abu yang dihasilkan dari batu bara. Kalau untuk di Indonesia sendiri nih Pak, apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang paba ini gitu ya Pak? Sebagai limbah B3 ya, jadi dulu kita mengenal ada PP101-2014 begitu ya. Tapi kemudian PP ini digantikan dengan PP22-2021. Yang kemudian di PP22 ini status faba sebagai limbah B3 ini sudah dihilangkan. Tetapi sebagai catatan bahwa yang hilang itu adalah faba yang berasal dari kegiatan PLTU saja. Sedangkan dari industri yang lain ini masih dikategorikan sebagai limbah B3. Sedangkan yang dulu berdasarkan PP101 itu, semua faba bagi yang diambilkan oleh industri kebanyakan dan industri yang artinya dari PLTU itu semua dikategorikan sebagai limbah B3. Sedangkan ini khusus untuk yang berasal dari PLTU saja yang dikeluarkan begitu ya dari kategori limbah B3. Tadi kan Pak Ika bilang sendiri gitu ya kalau misalnya PP101 itu sudah digantikan dengan PP nomor 22. Nah di PP ini tuh kan disebut juga ya kalau misalnya faba ini dikeluarkan dari kategori B3. Nah apakah seluruh jenis faba itu statusnya menjadi non-B3 atau apakah ada jenis dan kriteria tertentu gitu ya Pak? Yang dikeluarkan hanya yang berasal dari PLTU. Jadi yang industri kan banyak ya yang menggunakan boiler begitu untuk proses produksinya. Jadi banyak juga yang menggunakan batu para begitu sebagai sumber pahan pakarnya. Nah khusus untuk yang PLTU saja yang dikeluarkan dari limbah B3 papanya. Paba yang dihasilkan dari kegiatan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap itu ya yang tidak lagi digolongkan menjadi limbah B3. Sedangkan yang non-PLTU ini masih dikategorikan sebagai limbah B3. Untuk urgensinya sendiri itu sebenarnya atas dasar apa sih Pak sebenarnya kok faba dari PLTU ini dikeluarkan dari limbah B3 ini? Jadi ada dua hal begitu ya, ada dua hal yang menyebabkan faba itu dikeluarkan dari limbah B3. Jadi secara substantif dulu, bahwa limbah B3 itu dikategorikan sebagai limbah B3 itu kan kalau memiliki karakteristik yang dalam tanda kutip berbahaya ya. Jadi bisa korosi, bisa toksik, bisa mudah meledak, bisa mudah terbakar, dan lain sebagainya. Itu kemudian kalau ada material limbah yang memiliki karakteristik seperti itu, maka dia akan dikategorikan sebagai limbah B3. Ya, faba, faba yang berasal dari batu bara, dan batu bara itu merupakan bahan B3 begitu ya. Batu bara merupakan bahan B3, sehingga limbahnya, limbahnya itu dikategorikan sebagai limbah B3. Tetapi tentu saja ada uji pada saat apa namanya, sebuah material limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3. Uji yang paling banyak digunakan adalah TCLP begitu ya, Toxicity Characteristic Leasing Procedure. Kemudian ada LD50, itu juga salah satu metode uji yang digunakan untuk menentukan apakah material limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3 atau bukan. Jadi berdasarkan penelitian, memang faba yang dihasilkan dari kegiatan PLTU ini sudah tidak lagi memiliki karakteristik bahaya. Jadi dulu faba itu dikategorikan bahaya karena karbonnya, karbonnya itu masih terkandung dalam jumlah yang cukup banyak dan relatif tidak stabil. Sedangkan karbon yang terkandung di dalam faba yang dihasilkan oleh PLTU, ini memiliki kandungan yang lebih sedikit dan relatif sudah stabil. Sehingga pada saat dilakukan pengetesan dengan TCLP maupun LD50, itu dia sudah lagi tidak memiliki karakteristik bahaya. Pantas dasar itulah secara teknis begitu ya, secara substantif, kemudian faba itu dikeluarkan oleh pemerintah yang dari PLTU ya. Yang dari PLTU sebagai limbah B3, ya itu yang pertama. Kemudian ada aspek lain, tapi sebenarnya itu aspek yang utama ya, sedangkan yang sebagai aspek yang ikutan, Begitulah aspek ikutan, bahwa faba itu dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar per tahun. Tetapi ini campuran ya, data campuran per tahun. Data dari APINDU itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia itu, bahwa faba yang, apa namanya, yang dihasilkan itu berkisar antara 10 sampai 15 juta ton per tahun. Tukup banyak, sedangkan pengolahannya, karena dia harus dikelola begitu ya, harus diolah, bisa mencapai 50 miliar sampai 1 triliun per tahun. Jadi itu merupakan beban begitu ya dalam bentuk-bentuk bagi perusahaan yang menghasilkan. Bisa kita bayangkan bahwa dengan timbulan yang sedemikian banyak, kalau kemudian itu tidak bisa, artinya begini, Kalau faba itu masih dikategorikan sebagai limbah pedika, tentu saja untuk mengolah itu mungkin. Tetapi prosesnya sangat, bukan sangat ya, prosesnya relatif sulit gitu ya, relatif sulit. Harus mendapatkan izin, harus melalui serangkaian tes untuk memastikan bahwa dia tidak berbahaya. Sehingga dengan dalam tanda kutip tingkat kesulitan itulah kemudian bahwa banyak, tidak banyak pelaku yang berkeinginan untuk mengolah faba menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sementara bahwa faba itu sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi. Banyak digunakan di banyak negara ya, di negara maju begitu, di negara yang memang bukan hal baru ya, bahwa di Amerika, di Cina itu memang faba sudah lama dikeluarkan sebagai limbah pedika. Sehingga mereka lebih memiliki keleruasaan untuk memanfaatkan faba itu sebagai bahan bangunan, sebagai bahan pertanian, bahkan sebagai campuran semen, sebagai campuran untuk konstruksi jalan, dan lain sebagainya. Nah dengan dikeluarkannya faba itu sebagai limbah pedika, tentu saja potensi atau kesempatan untuk dibawa ke arah sana itu lebih besar. Artinya bahwa faba yang tadinya dijauhi dan cenderung tidak dimanfaatkan, itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan begitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi material yang konstruksi. Biasanya sih menjadi material konstruksi yang masih memiliki nilai ekonomi yang sangat baik begitu ya. Jadi itu, tetapi tentu saja bahwa syarat utamanya bahwa dia memang sudah tidak memiliki karakteristik sebagai limbah pedika, sebagai material yang memiliki tingkat kebahayaan yang cukup tinggi begitu ya. Jadi syarat utamanya itu. Jadi kurang lebih itu kenapa pemerintah memang kemudian, tetapi pemerintah mengeluarkan itu sekali lagi berdasarkan uji ilmiah ya, scientific base begitu. Jadi scientific research bahwa memang dia memang sudah tidak memiliki tingkat kandungan yang berbahaya lagi. Oke baik, cukup jelas banget tadi ya penjelasannya. Saya juga sempat baca beberapa gitu ya Pak, di regulasi negara lain. Kalau misalnya di India sendiri itu ada regulasi yang sudah mewajibkan kemanfaatan play-ass 100 persen. Dan tapi, hingga tahun 2019, pemanfaatan play-ass 100 itu masih mencapai 70 persen gitu Pak. Nah, apakah di dalam PP nomor 2 tahun 2021 ini juga didukung dengan kewajiban pemanfaatan Faba atau bagaimana gitu Pak? Belum sampai ke arah target sana sih. Belum sampai ke arah target sana. Jadi, intinya hanya bahwa Faba itu dikeluarkan dari list limbah B3. Tetapi untuk pemanfaatan belum sampai ke arah sana. Jadi masih sepenger bahwa Faba itu kemudian dikeluarkan dari kategori limbah B3 itu saja sih. Nah, memang pemanfaatan memang masih relatif kecil gitu ya. Jadi, kalau di kita itu pemanfaatan untuk fly-ass masih 1 persen. Sedangkan bottom-ass itu hanya 2 persen. Kurang dari 1 persen dan 2 persen. Sedangkan kalau kita bandingkan di Amerika dan Tiongkok misalnya itu bisa mencapai 48 persen. Bisa mencapai 80 persen. Bahwa kalian tadi sudah mencari, riset juga di India sudah sampai 70 persen. Jadi, gap-nya memang relatif cukup besar begitu ya kalau kita melihat pemanfaat. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi menjadi satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah bahwa bagaimana supaya Faba ini bisa dimanfaatkan begitu ya. Karena dampaknya kalau dia tidak dimanfaatkan itu juga cukup signifikan begitu ya. Kan misalnya begini. Di dalam PLTU itu ada yang disebut sebagai asyart begitu ya. Asyart itu lapangan yang cukup besar. Yang memang digunakan untuk menampung Faba yang dihasilkan gitu ya. Menampung. Saya kira tidak hanya di PLTU lah. Di semua industri pasti punya asyart yang menggunakan batu bara sebagai pemerintah. Nah, pada saat dia ditampung di dalam asyart tersebut, karena tidak dimanfaatkan itu, jadi dia harus menampung itu dalam waktu tertentu sampai ada pengumpul limbah B3 yang ngambil begitu ya, yang ngambil atau pemanfaat lah. Biasanya pemanfaat itu pabrik semen. Nah, pada saat belum diambil itulah jadi masalah begitu ya. Karena ada angin, kemudian dia terbang-terbang kemana-mana begitu kan. Dan kebanyakan PLTU memang berdekatan dengan permukiman penduduk. Sehingga banyak penduduk yang kena dampaknya begitu. Nah, diharapkan dengan bisa dimanfaatkan inilah bahwa tumpukan fly ash dan bottom ash yang ditetakkan di asyart ini menjadi berkurang, atau bahkan mungkin nggak sempat ditumpuk ya, kalau nanti prosentase pemanfaatannya sudah semakin tinggi, bisa dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar, bikin batako, bikin apa begitu ya, material konstruksi yang lain. Itu tentu saja harapannya mengurangi dampak daripada esyart tadi terhadap masyarakat sekitar. Jadi itu salah satu keuntungan ya secara teknis ketika faba itu lebih bisa dimanfaatkan begitu ya. Jadi nggak menumpuk di esyart dalam waktu yang cukup lama. Jadi meskipun belum ada arahan gitu ya Pak untuk memanfaatkan itu, tapi sudah ada rencana untuk kearah sana gitu ya Pak? Oh iya, iya. Itu salah satu, salah satu, eh banyak kok sekarang secara praktis begitu ya, bahwa ada, saya lupa di PLPU mana begitu yang sudah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk membangun rumah sebagai bentuk CSR begitu ya. Rumah yang berada di sekitar PLPU menggunakan batako yang berasal dari faba begitu ya, itu kan menjadi sebuah hal yang baik begitu ya, kalau misalnya tadinya rumahnya masih belum menggunakan material konstruksi yang baik misalnya, misalnya masih menggunakan bambu dan lain sebagainya, atau kayu, kan dengan menggunakan batako yang sebenarnya bisa dihasilkan dari faba, itu kan bisa membantu masyarakat begitu untuk memperbaiki fisik rumahnya. Sebagai contoh yang saya baca misalnya, satu rumah ukuran tipe 72 itu membutuhkan 1600 faba, dan itu diperoleh dari sekitar 1,1 ton faba begitu ya, jadi kan kalau faba itu dimanfaatkan batako kemudian digunakan untuk merenovasi rumah-rumah yang ada di sekitar PLPU atau dimanapun lah, itu kan menjadi sesuatu hal yang positif saya kira ya, dibandingkan kalau dia harus hanya diletakkan di esyart begitu, yang kemudian debunya terbang kembang-mbangkan. Baik Pak Ika, terima kasih atas jawabannya. Karena durasi podcast kita juga terbatas, mungkin podcast kali ini kita akhirnya sampai di sini dulu, dan sebelum ditutup, aku ingin menyimpulkan hasil dari tanya jawab tadi, jadi yang berganti status dari B3 menjadi non-B3 itu hanya faba yang dimisikan dari PLT saja, dan ini berdasarkan scientific proof, di mana karbonnya memang sudah berkurang dan sudah lebih stabil. Selain itu, supaya faba ini pun bisa dimanfaatkan juga, karena bila status dimanasi B3, maka pengelolaannya relatif, sulit, dan mahal. Oke, mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih kembali untuk Pak Ika, sudah mau menjadikan sumber untuk podcast Envy Kofeda kali ini. Semoga saya selalu dan selamat berhati-hati kembali Pak Ika. Sama-sama. Terima kasih juga. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.